Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz bagaimana menanggapi orang tua yang tidak mengizinkan jika saya menggunakan jilbab yang sesuai syarih saya sudah menjelaskan secara baik-baik berdoa, bertawakal kepada Allah namun sering berfikir dalam perasaan yang tidak mengokohkan hati namun sering terfikir dalam perasaan yang tidak mengokohkan hati lantas apa yang harus saya lakukan Ustadz Jazakallah khairan Allahi jamaah berkaitan dengan jilbab ini termasuk tadi, ada orang yang disuruh menutupi Allah sitir Allah itu maha menutupi tapi engkau yang bongkar auratmu, ditunjukkan auratnya di depan orang apakah orang seperti ini pantas mendapatkan maaf dari Allah tirai dari Allah untuk menutupi dosa-dosa dia sedangkan dia memang membuka auratnya untuk dilihat oleh orang banyak ini termasuk berbuat dosa terang-terangan jamaah yang dia tunjukkan kepada orang dan merasa tidak dosa yang paling berat jamaah merasa tidak berdosa bahkan melihat kalau orang pakai jilbab dalam perasaan dia, dia merasa lebih baik dari wanita berjilbab ini lebih parah lagi terus bagaimana sekarang ketika anak tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya yang pertama sabar menghadapi orang tua yang kedua berusaha untuk berkhidmat kepada orang tua terus terang orang tua ini kadang-kadang takut anaknya kalau pakai jilbab takut takut ikut aliran apa betul itu cinta orang tua sampai ada seorang suami dia itu curhat tentang istrinya kepada teman dia ngomong mas, anak lihat istri anak berubah sekarang pakai jilbab panjang suka nonton ceramah di tv di rumah terus ditanya sama temannya perubahan istrimu itu negatif apa positif dia positif Alhamdulillah kalau positif cuma anak takut dia ikut aliran apa nanti masalahnya itu jadi ada orang tua kalau anaknya bandel itu gak takut gak takut kenapa oh biasa biasa lihat anaknya keluar gitu ya mamanya pakai celana pendek naik motor kita lihat di kampung kita lah kadang-kadang naik motor pakai celana pendek atau apa berangkat sama cowok itu orangnya gak bingung kenapa? karena budaya di masyarakat biasa coba anak yang pakai celana pendek itu lalu pakai jilbab itu bingung orang tuanya itu aduh iki wahabi kadang-kadang seperti itu cuma artinya perubahan positif itu dianggapin negatif yang ma'ruf jadi mungkar yang mungkar jadi ma'ruf maka tugas kita adalah memang bersabar alqabidu ala dinih kalqabid alal jamri kata nabi sallallahu ala sallam kalau akan datang satu masa inna min waraikum ayyamas sabr hari-hari yang penuh kesabaran ayyam sabr hari itu sabar gak ada solusi lain kecuali sabar yang berpegang teguh kepada agamanya kalqabid alal jamr seperti orang yang memegang bara api sakit kadang-kadang gak kuat dilepas antum mau pegang terus terluka sakit gitu tapi mau gimana harus antum pegang terluka ya terluka lah memang dunia ini tempat untuk berjuang dan bersabar maka buat anak anti usaha akan tunjukkan yang positif kepada orang tua pulang ke rumah kalau di rumah jangan pakai jilbab jangan pakai jilbab buka jilbabnya kalau memang gak ada ajinabi gak ada orang asing buka jilbabnya datang ke orang tuanya ibunya pijet ibunya berusaha lah dan pada akhirnya ingat kita gak boleh mentaatin makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah jilin jilin karena masih ingat cerita seorang sheikh dalam ceramanya jaman jazirah arab ya mesir afan mesir gak masuk jazirah arab daerah-daerah yang imarod sana kemudian bahrain kemudian katar kemudian masuk kita ke mesir banyak negeri-negeri itu setelah dijajah akhirnya mereka jadi sekuler dulu jaman setelah dijajah oleh inggris setelah runtuhnya khilafah uthmaniyah itu jadi sekuler bahkan mereka memerangi jilbab bahkan di mesir itu muncul aliran-aliran yang memang memerangi jilbab bahkan di negeri kita sendiri jilbab kapan masuk jambat kapan jilbab masuk ke indonesia islam masuk ke indonesia itu masya Allah ratusan tahun yang lalu jilbab itu baru menunjukkan eksistensinya tahun 89 90 sampai ada orang yang bikin buku judulnya revolusi jilbab ingat tahun 89 90 ketika anak-anak SMA dilarang pakai jilbab ketika mereka dikeluarkan dari sekolah bayangkan dikeluarkan dari sekolah gurunya muslim kepala sekolahnya muslim menteri pendidikannya muslim presidennya muslim muslim pakai jilbab dikeluarkan dari sekolah itu tahun 89 90 sebelumnya jilbab Allah anda tahu orang tua anda ibu anda bagaimana proses dia berjilbab ada yang jilbab buat rambut doang kupingnya masih kelihatan lehernya kelihatan nanti ganti jilbab yang yang selendang doang sampai akhirnya Alhamdulillah kita bisa melihat jilbab yang syarih jadi kalau antum baca buku judulnya A'mal Muqtamar Kuluradu hasil konferensi sidang konferensi Kuluradu tahun 78 disebutkan dalam sekolah disebutkan dalam sekolah bahwasannya ada laporan dari itu konferensi ada 150 pendeta yang berkumpul di Kuluradu untuk membicarakan bagaimana mengkristankan dunia salah satunya Indonesia membuat laporan dia menceritakan bahwasannya Islam di Indonesia ini terbagi menjadi dua yang satu Islam Abangan yang kedua Islam Santri kemudian dia ceritakan Islam Arab belum masuk Indonesia disitu disebutkan Islam yang dari Timur Tengah dia sebutkan belum masuk Indonesia Islam yang dari Timur Tengah itu berhenti arusnya di India gak masuk ke Indonesia gak masuk ke Janub Shark Asia Asia Tenggara gak masuk ke dia sebutkan apa indikatornya indikatornya belum adanya jilbab di Indonesia dia sebutkan itu belum adanya jilbab di Indonesia tahun 78 tapi sekarang mulai kelihatan tanda-tanda Islam yang dari Timur Tengah itu mau masuk ke Indonesia arusnya sudah kelihatan dan sekarang karena Arab pada waktu itu semula mulai minyaknya namun kata dia nanti Islam Indonesia ini akan menjadi Islam Indonesia kalau bahasa sekarang Islam Nusantara dia sebut akan menjadi Islam Indonesia seperti dulu ketika minyak di Arab kering karena dia pikir Islam yang ada di Indonesia ini dipengaruhi oleh Islam Arab gitu loh dengan kekuatan dengan pulusnya dengan hartanya dan disebutkan salah satu yang menjadi motor geraknya Islam dari Timur Tengah itu siapa cuman disebutkan dalam buku itu M. Nasir disebutkan Muhammad Nasir pendiri Dewan Da'wah Islam Indonesia tapi ternyata yang dia kira dari tahun 78 itu tidak seperti prediksi mereka kita lihat jilbab di mana-mana cadar di mana-mana bahkan ada kampus yang mau melarang cadar pun gak bisa sudah gak bisa sudah ini agama jamaah orang itu beragama maka kembali yang tadi sampaikan berkaitan dengan ketika dilarang sama orang tua dalam jilbab tetap anti berusaha mengambil hati orang tua dan minta maaf suruh apa saja orang tua tapi jangan lepas jilbabku yang syari'i hadha wallahu'alam besok